3 tahun lalu ketika gue nyari laptop harga 7 jutaan, waktu itu pilihannya sangat terbatas. Bahkan gue cuma dapet laptop yang oke buat kerjaan basic kayak Microsoft Word. Tapi sekarang dengan budget 7 jutaan, pilihannya udah banyak. Ada yang Ryzen 5, Core i5, yang mana performanya gak cuma kencang buat kerjaan produktivitas, tetapi juga udah bisa buat bermain game AAA. Nah, apa aja laptopnya? Yuk, kita bahas. Yo, guys! Serah Gadget bersama Rah Krisna disini, dan kali ini kita akan ngebahas 5 laptop 7 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di bulan September, Oktober, bahkan sampai November 2024 ini. Seperti yang gue sebut di awal video tadi, laptop 7 jutaan kali ini udah cukup banyak pilihannya, bahkan udah ada laptop yang notabene-nya udah oke banget buat kerjaan maupun bermain game. Even bisa buat main GTA V atau game AAA lainnya juga. Jadi, biar kamu gak sampai salah milih laptop, jangan lupa simak videonya sampai habis. Karena emang 5 laptop ini udah kita desain, ada yang cocok banget buat yang gaming banget, dan ada juga yang kalau memang kamu lebih ke mahasiswa produktivitas, juga udah kita sediakan. Yuk, kita langsung bahas dari nomor 1. Laptop 7 jutaan terbaik September 2024 yang pertama adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Idealnya, di harga 7 jutaan, kita udah bisa dapetin laptop yang nyaman buat kegiatan produktivitas tanpa harus ribet upgrade ini itu. Dan standar itu udah bisa dipenuhi oleh si VivoBook Go 14. Dengan spek yang mumpuni, VivoBook Go udah bisa ngasih kenyamanan yang ideal buat kamu para pejuang produktivitas. Mulai dari CPU-nya, udah pake AMD Ryzen 5 7520U, dengan grafis AMD Radeon, SSC-nya udah kencang, 512GB M.2 NVMe, dan RAM-nya udah 8GB LPDDR5 Onboard. Sebagai info, RAM 8GB ini bisa dibilang kategori minimal banget kalau kamu mau dapet laptop yang oke buat produktivitas. Nah, kalau secara speed sendiri, VivoBook Go 14 hadir dengan RAM DDR5 yang notabene-nya ini lebih kenceng, plus dia ini seri LP, alias seri low power. Dikombinasikan dengan baterai 42Wh-nya dan juga CPU Ryzen 5 7520U yang memang hemat daya, laptop ini jadi punya daya tahan baterai yang oke banget. Bahkan bisa sampai 12 jam pemakaian. Aspek ergonomis juga menjadi faktor yang penting buat kamu para mahasiswa atau para karyawan yang kerjaannya sering di luar ruangan gitu, kayak marketing. Kadang ada campaign di sana, ada campaign di sini. Nah, VivoBook Go 14 juga bakal cocok karena bobotnya ringan di 1,3kg aja dengan ketebalan di 1,79cm. Terus port-nya juga udah lengkap, jadi nggak usah ribet-ribet lah bawa konverter. Nggak kayak yang... Meski udah bagus di aspek-aspek penting, tapi sayangnya kalau ngomongin layar nih, VivoBook Go 14 masih tergolong pas-pasan. Bahkan ya, sebenarnya sedikit kurang. Well, 14-inch beresolusi Full HD sebenarnya udah oke ya. Apalagi kalau kebutuhanmu ya sekedar nonton film. Cuman panelnya ini yang sebenarnya ya masih the end. Jadi kayak... Laptop 7 jutaan terbaik September 2024 yang kedua adalah MSI Modern 14 C12MO. Laptop produktivitas andalan dari MSI juga udah memenuhi standar yang kita jelaskan tadi. Bahkan bisa dibilang laptop ini bisa jadi lebih baik. Well, alasan yang paling jelas ada pada layarnya. Kalau ASUS tadi masih pake TN, MSI Modern 14 udah pake IPS, which is bisa ngasih kenyamanan ekstra buat mata kita. Ukurannya juga udah oke, 14-inch beresolusi Full HD. Alasan kedua ada pada performanya, terutama bagian CPU-nya ini. Intel Core i5-1235U secara performa lebih kenceng dibandingkan Ryzen 5 7520U yang ada di ASUS tadi. Meski Ryzen 5 ini tergolong lebih irit ya. Ya, kembali ke kebutuhanmu aja. Kamu mau yang kenceng atau mau yang hemat daya? Soalnya perbedaan daya tahan baterai ini antara MSI dan ASUS juga lumayan kerasa. Kalau ASUS tadi bisa bertahan hingga 10 jaman, si MSI ini paling cuma bertahan sekitar 6-7 jam aja. Cuman ya itu, si MSI lebih kenceng. Bang, nggak bisa gitu yang kenceng tapi juga hemat. Ya, bisa. Beli MacBook. Terlepas dari itu semua, spek MSI Modern 14 ini tergolong udah oke punya buat kegiatan produktivitas. RAM-nya gede, 16GB DDR4, 3200MHz on board. SSD-nya juga kenceng, 512GB M.2. Dan bobot-nya ringan di 1,3kg dengan tebal 1,69cm. Terus port-nya juga udah lengkap dan udah ada HDMI. laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah ASUS VivoBook 14 A14 0V F-A. Oke, kita punya ASUS lagi di nomor 3. Dan gue bisa langsung simpulin aja, ASUS nomor 3 ini lebih bagus daripada ASUS nomor 1 tadi. Kok jadi kayak ngeresting si nomor 1 ya? Alasan utamanya lagi-lagi di bagian layar. A14 04 VA hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD dengan color gamut 63% sRGB. Terus mirip dengan MSI, alasan keduanya itu ada pada performanya. laptop ini punya CPU yang 20% lebih kenceng, yakni Intel Core i3-1315U. SSD-nya juga sama-sama bagus ya, 512GB M.2 NVMe. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal RAM-nya, A14 04 VA ini masih sama aja dengan laptop ASUS nomor 1 tadi. Karena RAM-nya ya masih 8GB DDR4 onboard. Meski sebenarnya bisa di-upgrade sih, cuma ya harus effort dan ngeluarin duit lagi, sekitar Rp300-400 ribu. Tapi lagi-lagi menurutku tetap oke ya, karena RAM bisa di-upgrade. Tapi kalau CPU, apa lagi layar? Ya, ya nggak bisa kan? Ya nggak? Nah, nggak bisa. Oke. Soal ergonomis, VivoBook 14A 14 0V VA ini memiliki bobot ringan 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Baterainya sendiri berkapasitas 42 Wh yang juga sama-sama bisa bertahan hingga 10-11 jam. Port-nya juga lengkap, begitu juga dengan opsi upgrade-nya. Laptop 7 tahun terbaik September 2024 selanjutnya adalah Axio MyBook Saga 12. Kalau kamu berhasil dapet stok dari laptop Axio ini, selamat. Kamu udah bisa dapetin laptop produktivitas yang worth it. Well, gue bilang begitu karena 2 hal. Satu, ya karena stoknya gue apa aja. Dua, karena spek yang ditawarkan tergolong menggiorkan. Mulai dari CPU-nya aja, ini udah tergolong paling kenceng kalau kita bandingkan dengan laptop nomor 2, 1 atau 3 tadi, karena udah pake Intel Core i5-1240p. Terus udah pake SSD 512GB, M.2 NVMe, dan RAM-nya juga udah lega, 16GB DDR4-3200 MHz. Nah, yang paling unik dari MyBook Saga 12 ini ada pada layarnya. Bukan cuma IPS, tetapi juga ukuran dan resolusinya tergolong mantul. 16 inch beresolusi WUXGA. Kalau udah selega ini, udah pasti bisa ningkatin pengalaman kita, baik itu buat nonton film doang, atau ya sehari-hari buat kerja juga pasti akan lebih asik. Kerasa lega, tajam, dan lebih banyak space. Nah, yang gak kalah menarik, bobot laptop ini masih tergolong oke loh, meski layarnya tadi cukup gede, di 1,8 kg dengan tebal 1,89 cm. Ya, kalau untuk ukuran laptop produktivitas, ini bisa dikatakan cukup berat. Cuman, kalau kita pake standar laptop 16 inch, Axio ini masih tergolong cukup ringan. Baterainya juga cukup awet, 4700 mAh bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Opsi upgrade dan portnya juga udah lengkap. Laptop 7 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan Work Plus Ryzen 5. Kayaknya Udenra Gadget udah pada boseng kali ya sama nih laptop. Karena ya muncul mulu gitu, di laptop 7 jutaan, 6 jutaan, 8 jutaan. Bahkan ini udah hampir 2 tahun cuy. Udah lah, nggak usah dibahas ya. Beli aja lah itu laptop. Ya, simpelnya, karena emang speknya nggak ngotak aja, bahkan setelah hampir 2 tahun, tetap belum ada yang bisa nyaingin secara performa. Even 4 laptop sebelumnya. Liat aja nih CPU-nya ya. Ini udah pake Ryzen 5 6600H yang jauh banget performanya. Kalau dibandingin sama nomor 4, nomor 3, semualah dari list 5 laptop tadi, 4 laptop ya. Ini yang paling kenceng. Kalian bisa cek aja di internet, memang sangat jomplah. RAM-nya juga selain udah 16GB dual channel, speed-nya juga nggak ngotak cuy. 6400MHz LP DDR5. Terus, storage-nya juga udah lega, 512GB M.2 NVMe. Ya, kalau soal storage sih, jujur biasa aja sih. Oke. Ya, begitulah. Bisa dibilang, Work Plus ini memang sangat-sangat menang banyak dari segi performa. Kalau urusan layar sendiri, masih tergolong B aja ya. Ya, untung lah ya, biar nggak OP banget. Ini layarnya 14 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Bobotnya juga tergolong oke banget di 1,3kg dengan ketebalan 1,78cm. Begitu juga baterainya, nggak wow-wow banget, tapi udah tergolong bagus. Di 58Wh dengan daya tahan hingga 10 jam pemakain. Nah, kalau dari segi port, ini udah aman banget ya. Udah ada HDMI, Tab C, bahkan udah ada microSD card lidernya. Yo, guys! Itu dia 5 laptop 7 juta terbaik yang teman-teman bisa lirik di bulan September sampai mungkin ya Oktober, November juga masih oke di tahun 2024. List dari 5 laptop tadi teman-teman bisa dapatkan di deskripsi ya. Di sana juga udah kita kasih link pembelian yang kita kurasi lah. Itu harusnya aman karena kita ngambilnya dari official store. Jadi, kalau tertarik, silahkan klik aja. Buat kamu yang ada pertanyaan, kritik, atau komentar, silahkan drop juga di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai detik ini. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Gadgeting. Bukan, rahgah gadget.